Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Eza Ramanita Alhamdulillah saya dari sini saja Daerah Waru, Sidoarjo Nah, awal mula saya Kenal Om Citrus adalah Saya dikenalkan dengan Mbak Astri Waktu itu saya diajak ketemuan sama Mbak Ivani Di Cito Pertama kali Mbak Ivani pulangkan ke saya Saya cuma bilang Duh, mahal banget Mbak perundangnya Itu yang saya katakan kepada Mbak Ivani Nah, kemudian Saya waktu itu dikasih Sama Mbak Ivani itu Tester Apa namanya SKP Kemudian Saya gini SKP kayaknya gak betul-betul banget Saya bilang gini saya Mbak Ivani Mbak Ivani, saya boleh kan Minta tester MPA Alhamdulillah sama beliau itu dikasih Nah, sampai rumah Anak saya itu kebetulan Dua-dua ini alergi batu pil Banggalan ke dokter Habis, apa namanya Habis antibiotiknya Gitu lagi Habis antibiotiknya Gitu lagi Saya udah minum Bermacam-macam propolis Bermacam-macam probiotik Saya minum Tapi setelah itu Kamu lagi Kamu lagi Nah, saya dikatakan Mbak Ivani Karena disitu adalah tepat titik sarapnya Akhirnya saya praktekkan kedua anak saya Alhamdulillah Bangun tidur itu biasanya simbeler Karena pakai AC Itu Alhamdulillah batu pilnya sembuh total Alhamdulillah 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 Selamat ya Lalu boleh disampai disitu Saya waktu itu saking mata Kebetulan Karena saya waktu itu konsultasi juga sama Mbak Ivani Disaatkan untuk beli AC TBA TBA Akhirnya besoknya saya langsung beli NPA sama TBA Alhamdulillah TBA saya cuma konsumsi 3 malam saja Tiga saset Tiga saset Tiga malam Yang tadinya saya mata saya kabus Harus pakai kacamata ion terus Alhamdulillah Tanpa kacamata ion mata saya sudah tidak kabur Kemudian saya diserahkan Mbak Ivani Untuk konsumsi ini Apa namanya Mbak? MED Pakai MPD ya Empat hari Oke Saya turun tidak apa-apa kata Mbak Ivani Order lagi Ayo Mbak Ivani Saya silih Mbak Ivani Hancur ya Mbak Ivani karena mempunyai uang Wah ini cuma sedikit order ini Terus ini order ini Akhirnya saya coba ini Karena Mbak Ivani saya main saya coba Nah setelah selesai main Suami saya saya cobain ini Iya akhirnya Saya bilang Pak minum dulu ya Katanya Mbak Ivani Minumnya jangan diminum Jadi ditaruh di bawah lidah Jangan banyak-banyak Setengah aja Ini minuman apa? Ada deh Sudah Sudah diminum sorenya Nah bagusnya si Giko Saya cerita bagusnya si Giko Giko ini tidak akan tegang sendiri tanpa rangsangan Betul Beda dengan RCC Karena saya juga pernah dikasih RCC RCC ini suami saya komplain Begitu saya minumin RCC ini Kamu kasih minuman apa kok langsung tegang Giko ini Giko ini ketika dia ada rangsangan dia banget tegang Nah ketika rangsangan dia tanya Kamu habis ngapain kok beda Ayo Ayo Beda di mana Kita kan udah dewasa ya Iya Beda di mana Katanya gini Beda Apa namanya Katanya dia ini Pijatannya tuh lebih beda Kenyat-kenyatnya Beda Katanya dia Oh iya Tak enak Iya Udah berlanjur Sudah lalu dapat rumah selesai Ini dia selesai Wah Ini dia Dan aku Nambah hati Iya Bisa 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 Buang Bisa Jodoh Satu malam Empat kali Iya Maksudnya belum selesai Lanjut lagi Masih tegang lagi Masih tegang lagi Jadi sudah tua Masih tegang lagi Masih tegang lagi Dan alhamdulillah Kita pakai ini tuh Jadi gak Jauh gak capek Sama-sama bisa Limbali Betul Harus dua-duanya pakai ya Harus dua-duanya pakai Ada teman saya Saya di kampus itu Ada bapak-bapak Saya sarankan beli ini Beli dia Ada sakit diakit Kali ya Dia yakin bahwa Saya istrinya segerong Dia beli ini Cuman ini separuh Saya tanya Gimana reaksinya Istri saya Sampai boyong Saya bilang Iya Walaupun istri kampus Kalo gak Pake ini Bukan hanya boyong Seleceh Saya juga Saya bilang gitu Tanya akhirnya Alhamdulillah Banyak teman-teman saya Tenggak beli Cowoknya beli ini Biasanya khusus paling Jumat Ini tahannya Sampai Satu minggu Setelah saseh Jadi alhamdulillah Cuman saya minum ini Cuma seminggu sekali Terus gak mudah capek ya Gelinggin Gelinggin ini juga hilang Kalo saya pribadi Minum ini Gak Harus selalu Jadi kalo misalnya Sudah Misalnya masih bilang enak Enak enggak Bisa cuma Dua minggu sekali aja Atau kalo misalnya saya ras keputian Gak enak Bisa Dan satu lagi gini Kadang Itu perempuannya Merasa kayak perut ke bawah ya Cancer Kalo saya rasa itu kayak cancer Tapi kalo Kalo saya diliat di ilmunya itu Biasanya kita kalo Sudah mau Asa subur Itu memang rasanya Seperti itu Nah saya minum ini tuh Akhirnya Seduh Jadi gak perlu yang namanya Bijit-bijit ke umi-umi itu lagi Lalu Beli lah Dia sudah rasanya enak Biasanya suami tuh Baru ngomong enak kalo Habis dibijitin umi Tapi makan itu juga sudah enak Ini testnya saya enak Ini Saya ada lagi Soalnya ini serius Menjadian pada suami saya Jadi waktu itu Saya kebetulan Ngajarnya di Trumat Joyong Jadi saya dari Waru Saya harus naik Jembatan dulu Baru berdarah Kebetulan suami saya Ini lagi sakit Buat untuk ilang Butuh yang namanya obat Disana ada yang namanya Klinik lah Ketika di periksa Suami saya tuh Tekanannya 180 Wohh tinggi Loh Gak apa Kalo tinggi sekali Kenapa Saya gak apa-apa Saya gak pusing Oh ini bahaya pak Blah-blah-blah Bapak harus minum ini ya Obat minum tekanan Oh iya-iya Ya beres Akhirnya saya bilang gini Jangan minum obat minum tekanan Minum aja yang namanya Obat flu kamu Sampai rumah kan siang Kata mbak Irvani ACB diminum siang Saya diminum ACB Diminum lah sama dia Nah karena dia butuh Surat dokter Yang tadinya di klinik Kamu itu Tidak bisa luarkan Surat dokter Akhirnya saya sarankan Nanti sore aja pak Harus pagi Kita ke dokter aja Saya ke dokter lah Alhamdulillah Kan itu maka apa Cuman ACB saja Yang tadinya 180 Sampai dokter Juga 160 Habis pakai Ini luar biasa Makanya saya bilang Saya punya cerita yang luar biasa Makanya saya ceritakan disini Alhamdulillah Itu yang saya Produk berkualitas ya Produk yang berkualitas Untuk keluarga saya Terima kasih